Intro Baik, salat karaka muslim Kami masih kembali lagi Alhamdulillah ya Masih di program yang sama Video reaction Baik, salat karaka muslim Kami sudah mempersiapkan Tentunya bersama kru video reaction Masya Allah para kru video reaction Jazakallah khair Semoga kita bisa terus memberikan Hal-hal yang bermanfaat kepada Para pemirsa Salam TV tentunya Baik, di video Kedua nih Adi Ini tentang buka bersama Buka bersama Ini mungkin salah satu Adat ya Yang biasa kita lakukan Yang biasanya gak jadi terus ya Yang biasanya hanya wacana Wacana Baik Nah, kita langsung saja nih Lihat Adi ya Ini sangat benar sekali Buka bersamanya ini Karena dilakukan di Masjid Nabawi Madinah Bagaimana Buka bersama di sana Bagaimana keseruan Apakah sama dengan Buka bersama di Indonesia Baiklah Penasaran kan Kita langsung saja lihat Ini dia videonya Masya Allah Ini Adi ya Sudah nampak Beberapa makanan Ada roti Ada susu Yogurt Yogurt Dan juga air zam-zam Pastinya ini Ini suasananya ya Suasana di sana Kurang lebih ya Padat Padat sekali Ini di Masjid Nabawi ya Masjid Nabawi Tepatnya ini di Masjid Nabawi Ya Adi Dan Masya Allahnya Di setiap Tahunnya Ya itu Selalu ada donatur Yang pasti akan Memberikan Donasinya Kepada Tentunya Pihak Masjid Nabawi Melakukan Buka bersama ini Memberikan makanan Jadi bukan dari pihak Masjid Nabawinya Ya bukan Jadi para donatur Untuk memberikan makanan Kepada orang-orang yang berpuasa Dan Biasanya biaya yang dibutuhkan itu Untuk perharinya itu Kurang lebih Satu juta rial Kalau dirupiakan itu Sekitar Tiga miliar Tiga miliar Tiga miliar Untuk Satu hari Satu hari ya Bukan satu bulan ya Bukan satu bulan Satu hari Jadi mungkin kalau ditotalkan Wah luar biasa sekali nominalnya Nah jadi yang biasa disediakan itu Ada kopi Arab Kemudian misalnya kita lihat Ada roti Ada yoghurt Kemudian juga ada air zam zam Bahkan Ada kurang lebih Empat puluh ton Kurma yang dibutuhkan Untuk Satu harinya Kurang lebih Satu juta rial Tiga miliar Adi Allahu akbar Allahu akbar Ini semoga Menjadi ladang pahala Bagi para donatur Donatur ya Dan Ya semoga Orang-orang yang ada di sekitar Masjid Nabawi Juga bisa memanfaatkan hal tersebut Nah itu Menikmatinya Bagaimana nih adi ya Apakah selama Bulan puasa ini sudah Pernah memberikan makanan kepada orang yang mungkin Berpuasa Rahasia Rahasia Gak mau ria ya Rahasia ini Ada kemungkinan Ya ada dua kemungkinan Rahasiakan saja Ya mudah-mudahan Ya sahabat keluarga muslim ada di rumah Setelah melihat video reaksin kita ini Ya mungkin tergerak ya Hatinya Untuk memberi hatinya Memberikan makanan kepada orang yang berpuasa Berpuasa Nah sebenarnya untuk memberikan orang berpuasa ini Bukan hanya karena kita berlebih ya Benar-benar Nah karena sekecil apapun Yang Gak harus besar Gak harus besar ya Jadi berapapun yang kita mampu Berapapun yang kita miliki Pasti Allah catat Pasti Pasti Dan akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya Ya Dan tentunya Tiga miliar itu bukan Nominal yang kecil Nominal yang kecil ya Tiga miliar lebih nih ya Ya Namun Ada orang-orang yang memang berkelebihan harta Ya Yang memang mau menyedekatkan hartanya untuk Berinvestasi di akhirat Karena luar biasa ya Karena sangat luar biasa sekali keutamaan Ganjaran bagi orang-orang yang memberikan makanan Kepada orang yang berpuasa Rasulullah s.a.w. Pernah bersama Artinya apa nih adik Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa Berpuasa Ini bukan yang lagi puasa ya Iya Nah ini lain lagi Lain lagi Barang siapa yang memberi makanan Untuk orang-orang yang berpuasa Untuk berbuka Berbuka puasa Untuk berbuka puasa Pastinya ya Ya Maka dia akan mendapatkan pahala Sebagaimana pahala orang berpuasa tersebut Baik Tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut Wah jadi di Di cloning istilahnya Iya di cloning istilahnya Jadi Pahala orang yang berpuasa Yang diberikan makanan tidak berkurang Iya Namun orang yang memberi Mendapatkan pahala puasa Yang sama Sebagaimana yang didapatkan oleh orang yang berpuasa Yang diberinya makanan tersebut Masya Allah Luar biasa Iya Yang hanya memberikan makanan Iya Dan makanan tersebut Tidak harus makanan mewah Semampunya Kita memberikan minuman saja Dan minuman tersebut digunakan Untuk membatal puasa Di waktunya ya Di waktunya Jangan di tengah hari Jam 12 siang Jangan di tengah hari Ini bisa berdosa ya Iya Kecuali memang orang-orang yang Yang diberikan rusuh oleh Allah Keringan Keringan Kalau ada Kalau seandainya kita hanya mampu memberikan satu orang Iya Satu orang Makan barangkali hanya satu gelas air putih Nah ini pahalanya bisa besar sekali yang didapatkan Nah bagi kepala keluarga Bapak-bapak yang mencari nafkah Ini khususnya Pak Sahabat Kurama Selim yang sudah berkeluarga ya Jadi jadikan motivasi Pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah SWT Untuk lebih giat lagi Mengikhlaskan hatinya Dalam mencari nafkah Mencari nafkah yang halal Karena memang Memberi nafkah kepada istri dan anak Bagi seorang suami itu adalah sedekah Dan ketika nafkah tersebut berupa makanan Bagi orang-orang yang berpuasa Anak-anak yang berpuasa Istri yang berpuasa Tentunya mereka akan mendapatkan pahala Sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW Luar biasa Memang pahala yang dijanjikan oleh Allah SWT Untuk kepala keluarga orang yang mencari nafkah Makanya Ya walaupun sulit dalam mencari nafkah Harus bersabar Harus mengikhlaskan Bahwa nafkah ini untuk menghidupi keluarganya Masya Allah Jadi Ade ini sudah sangat paham sekali ya Tentang keluarga-keluarga ya Ade ya Ilmunya ya Mudah-mudahan semoga ke depannya bisa langsung praktek Ya memang kita sebelum melakukan sesuatu Harus pelajari ilmunya Ala ilmu kablal qawli wal amal Masya Allah Ilmu itu sebelum beramal Dan juga berkata Masya Allah Jadi kita ya mempelajari ilmunya Jadi prakteknya Prakteknya setelahnya insya Allah Insya Allah Mudah-mudahan Kita doakan saja Jadi itu keutamaan Memberikan makanan Di orang puasa Dan sebenarnya hal ini bisa juga dikaitkan dengan ayat Al-Quran juga Di dalam surat Al-Baqarah Surat Al-Baqarah ayat 261 Di dalam ayat ini tentunya sudah makruf sekali Sudah sering kita dengar ya Perumahan orang yang mengimpahkan hartanya di jalan Allah Itu seperti menumbuhkan satu bulir Ataupun butir Biji Dan satu butir tersebut Menumbuhkan tujuh butir Baik Dan setiap butir yang tujuh tersebut Menumbuhkan seratus butir Jadi tujuh ratus Tujuh ratus Kalau kita sedekanya butir yang kecil ya Benar Bagaimana kalau kita sedekanya dengan yang banyak Tentunya Lebih banyak berkali-kali lagi Sesuaikan Kalau kita menyerangkan sedikit Mampunya sedikit ya Maka kita akan mendapatkan balasan yang serupa Seperti itu Tapi tentunya Berapa banyak amalan-amalan Berapa banyak amalan yang besar Itu menjadi kecil nilainya Di sisi Allah SWT Dikarenakan niat Baik Tapi berapa banyak amalan yang besar Maksudnya amalan yang kecil Jadi besar Itu menjadi besar di sisi Allah SWT Dikarenakan niat Baik Jadi niat ini yang paling penting Nah sebelum kita bersedekah barangkali Sebelum kita bersedekah Dan niatkan ria ya Jangan niatkan Untuk pencitraan Baik Untuk mencari Popularita Supaya dikenal orang Mengangkat nama Mengangkat nama Jadi niatkan ikhlas untuk Allah SWT Baik Insya Allah Amalan yang kita kerjakan Walaupun kecil Ya walaupun hanya segelas air putih Barangkali untuk membatalkan puasa Orang yang berpuasa Namun pada saatnya ya Ini Kalau kita memang betul-betul niat Ikhlas ya Karena kita mungkin Melihatnya dalam perjalanan Ya Ada ya Masya Allah Tentunya bisa Menjadi sebuah amalan yang besar Dengan hanya mengeluarkan air putih saja Jadi Amalan itu bukan hanya Tentang kuantitasnya Tapi juga kualitas Sedikit pun amalan Namun berkualitas Tapi berkualitas itu lebih baik Daripada Banyak Banyak tapi Malah kayak menampung air di ember yang bocor Benar Semua harus dengan ilmu Masya Allah Baik Sahabat koreka muslim Masya Allah ya Tentunya ini kita doakan Bagi seluruh Orang muslim Yang tentunya Memberikan sedekah Kepada Seseorang yang lain Yang membutuhkan Mudah-mudahan Amalnya itu Bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Masya Allah Baik Sahabat koreka muslim ya Tidak terasa Sudah di penghujung acara Sudah ada dua video Yang berhasil kita Berikan reaksi kita Dan juga komentar kita Masya Allah luar biasa Akhir kata Saya Wili Sardidamanik Dan juga Dan saya Adi Mulya Dan seluruh juga Keluruh kru Kerabat kerja yang bertugas Pamit undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton